Intro Halo Tumai, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe Supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Bangso Batak, keturunan suku Mansuria Ras Mongolia Iya teman, misteri asal-usul nenek moyang orang Batak yang hidup di Sumatera Utara Dan sebagian wilayah Aceh Singkil, Gayo, serta Alas Kini sudah mulai diketahui teman Dari sejumlah fakta dan hasil penelitian yang dilakukan Mulai dari daratan pegunungan di utara Tibet, Klamer Kamboja, Thailand Hingga tanah Gayo di Takengon dan Aceh Ternyata nenek moyang Bangso Batak berasal dari keturunan suku Mansuria Dari Ras Mongolia Fakta ini diungkapkan guru besar sosiologi antropologi Profesor Dr. Bugaran Antonius Simanjuntak Dalam sebuah seminar di Medan beberapa waktu yang lalu Menurut Bugaran nih teman ya Nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Mansuria Yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun lalu Pada masa itu teman, nenek moyang orang Batak ini diusir oleh suku Barbar Tartar Dari tanah leluhurnya di utara Tibet Pengusiran itu menyebabkan suku Mansuria bermigrasi ke pegunungan Tibet melalui Tiongkok atau Cina Dari peristiwa migrasi itu Saat ini di pegunungan Tibet dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar Nah teman, suku Mansuria memberikan nama danau itu Untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku Barbar Tartar Bugaran mengatakan Fakta ini diketahuinya Dengan membuktikan langsung melalui penelitian bersama dua rekannya Dari Belanda dan Thailand Iya, selain melalui penelitian langsung Pembuktian tentang asal-usul nenek moyang orang Batak Juga diperkuat melalui sejumlah literatur Antara lain, Elizabeth Seger Sejarah Tiongkok selayang pandang Yang menegaskan nenek moyang orang Batak dari suku Mansuria Dan Edmund Leitz, retiking antropologi yang mempertegas Hubungan vertikal kebudayaan suku Mansuria dengan suku Batak Hasil penelitian dan kajian literatur itu Bugaran mendapati Bahwa setelah dari pegunungan Tibet Suku Mansuria turun ke utara Burma Atau perbatasan dengan Thailand Di sini nih teman ya Suku Mansuria meninggalkan budaya Dongson Yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini Yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang ini Tak bertahan lama di wilayah itu teman Suku Mansuria yang terus dikejar-kejar suku Barbar Tartar Kembali bergerak menuju arah timur ke Kemar Kamboja Dan ke Indochina Dari Indochina Suku Mansuria menjadi manusia kapal menuju Filipina Kemudian ke Sulawesi Utara Atau Toraja Nah teman ini ditandai dengan Hiasan kerbau pada rumah adat Toraja Kemudian mereka turun ke Tanah Bugis, Sulawesi Selatan Nah ini ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak Dan mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung Di wilayah Ogan Komering Ulu Dan akhirnya naik ke pusu buhit Danau Toba Nah teman saat berlayar dari Indochina Sebagian suku Mansuria melewati Tanah Genting Kera Di Semenanjung Melayu Dari sini mereka berlayar menuju pantai timur Sumatera Dan mendarat di kampung Telu Aru di daerah Aceh Dari Telu Aru nih teman ya Suku Mansuria yang terus bermigrasi itu naik ke Tanah Garo Dan kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai ke pusu buhit Lebih lanjut teman Penerus keturunan suku Mansuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini Terus berpindah-pindah Karena mengikuti pesan para pendahulunya Iya bahwa untuk menghindari suku Barbar Tartar Maka tempat tinggal harus di wilayah dataran tinggi Tujuannya teman agar gampang mengetahui kehadiran musuh Dari catatan bugaran teman Generasi penerus suku Mansuria tidak hanya menetap di pusu buhit Tapi juga di wilayah Barus dan sebagian lagi menetap di Tanah Karo Lama perjalanan migrasi suku Mansuria dari Tanah Leluhur di utara Tibet Hingga keturunannya menetap di pusu buhit, Barus dan Tanah Karo Sekitar 2.000 tahun teman Sehingga situs nenek moyang orang Batak di pusu buhit Diperkirakan telah berusia 5.000 tahun Fakta ini diketahui teman Melalui penemuan kerangka manusia purba Di sekitar Takengon di daerah Gayo Yang menunjukkan bahwa Peninggalan manusia itu ada hubungannya dengan budaya Dongson Yang mirip budaya Batak Nah teman, menurut sejumlah literatur Budaya Dongson bisa diidentikan dengan sikap kebudayaan mengenang Kebiasaan dan warisan nenek moyang yang wajib dilakukan Oleh generasi penerus keturunan kebudayaan ini Atau komeratif Budaya seperti ini masih diterapkan secara nyata oleh orang Batak Iya terutama dalam rangka membangun persaudaran horizontal atau global Yakni hula-hula, kalim bubu, tondong harus tetap dihormati Walaupun keadaan ekonominya sangat miskin Demikian pula kepada Boru Walaupun sangat miskin juga harus tetap dikasihi Prinsip kebudayaan komeratif seperti sejak dahulu Hingga kini masih terpelihara dan tetap dijaga kelestariannya Oleh suku Batak Nah teman, itu tadi adalah Bangso Batak keturunan suku Mansuria Ras Mongolia Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan sarannya membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman